Indosat Oredo Hacisan menyelenggarakan IDCAM Developer Challenge 2022 untuk para developer lokal dan telah mengumumkan 10 pemenangnya. IDCAM Developer Challenge 2022 merupakan kompetisi bagi para developer di tanah air dalam menciptakan solusi digital baru yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia di berbagai sektor kehidupan, khususnya pasca pandemi COVID-19. Pengumuman pemenang dilakukan pada awal November 2022 lalu. Satu di antara pemenangnya adalah Deddy Setiadi yang membuat aplikasi mobile berbasis Android yaitu Abata Arabic Learning Media. Deddy menghadirkan konsep mengenal huruf hijaya semakin mudah dan menarik lewat Abata. Aplikasi mobil Abata yang dibuat Deddy Setiadi dan dibantu rekannya Rangga Wahyu Pratama ini juga dilakukan uji coba pengenalan di sekolahan. Jadi, Abata ini adalah aplikasi yang didasarkan atas penelitian Rangga terhadap anak-anak TK dalam belajar huruf hijaya di masa pandemi COVID-19 ini. Deddy dan Rangga berkolaborasi dalam membuat aplikasi ini Deddy sebagai game programmernya dan Rangga sebagai game desainer dan project manager. Alhamdulillah aplikasi ini diterima baik oleh para guru dan siswa, kata Deddy. Abata ini membantu mengenal huruf hijaya yang sudah dilengkapi fitur menulis, membaca, dan bermain agar anak-anak usia 5-7 tahun dapat belajar secara langsung dan seru. Deddy mengaku senang dan nyaris tak percaya bisa terpilih sebagai satu di antara pemenang IDCAM Developer Challenge 2022. Untuk bisa mengikuti kompetisi ini, peserta terlebih dahulu harus terdaftar di Beasiswa IDCAM 2022. Indosat Oredo Hutchison Digital Camp atau IDCAM merupakan program Beasiswa Coding untuk mencetak developer atau programmer muda Indonesia yang siap bersaing di dunia ekonomi digital. Selain Deddy Setiadi, ada 9 anak muda lainnya yang juga masuk dalam daftar pemenang. Di antaranya aplikasi Bebas Info karya Muhammad Hajin, lalu ada aplikasi Epilkada karya Denis Naidu, serta aplikasi Erapork karya Jumarno. Tribuners, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianat.